selamat pagi semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya sampai di pertemuan terakhir hari ini kita pertemuan terakhir walaupun deadline-nya masih besok dan video masih terambung feedback dan lain sebagainya masih dalam week tapi checkpoint terakhir checkpoint terakhirnya besok mengenai laporan di pertemuan kali ini seperti biasa saya tidak akan memakan waktu lama hanya satu jam saya ingin memastikan saja bahwa everyone is okay jadi saya lihat di case tadi 1, 2, 3, 4 alhamdulillah semuanya mengumpulkan artinya semua kelompok mengumpulkan walaupun saya belum mengecek peer review apakah ada teman kalian yang tidak kontribusi dan sebagainya saya belum cek tapi so far semua kelompok mengerjakan dan mengumpulkan artinya saya cukup happy karena tidak ada kelompok yang by default tidak lulus karena setidaknya sudah mengerjakan setidaknya kalau sudah mengerjakan dan mengumpulkan kalian kan dapat nilai yang paling rendah ya 60 gitu 60 kan sudah lulus tapi saya harap kalian tidak aim untuk yang level itu ya tetap harus aim yang lebih tinggi oke baik jadi apa yang akan kita lakukan sekarang yang belum datang yaudahlah gak apa-apa pertama saya mereview lagi ekspektasi tim pengajar mengenai laporan ini kemudian yang kedua saya akan minta beberapa kelompok untuk cerita sharing progress harusnya sudah selesai ya let's say 90% begitu tinggal laporannya saja tapi saya ingin cerita langsung dari mungkin 3 atau 4 kelompok dari yang hadir saja ya yang gak hadir sudah gak apa-apa mau digimanain lagi kesetiga kalau ada yang mau diklarifikasi saya percaya oke ya kita mulai dari yang pertama dulu kita mulai kita sudah sampai di titik akhir sekali lagi saya ingin remind ekspektasi kami tim pengajar untuk tugas case study ini oke jadi kalau misalkan saya diminta untuk memberikan benchmark atau example gitu ya seperti yang sudah saya upload example dari case study ini adalah harapannya kalian bisa setidaknya aim a little bit part of this IT master plan ya tidak harus seperti ini banget gitu tapi setidaknya dari rangkaian case study yang sudah kalian lakukan kalian setidaknya bisa menyusun planning untuk jaringan kalau kita ngomongin rencana induk teknologi informasi IT master plan ini kan keseluruhan ya nanti kalian dapat apa namanya dapat materinya di kuliah yang lain juga dapat MLTI kemudian audit sistem formasi perencanaan dan semuanya akan dapat dan semuanya akan dikumpulkan dari ke dalam dokumen ini kayak lulusan sarjana sistem formasi fakultas ilmu komputer Indonesia itu setidaknya kalian mengetahui proses prosedur membuat rencana induk teknologi informasi bisa mengerjakannya sendirian it's impossible karena ini tuh kerjaan banyak orang begitu ya puluhan orang tapi kalian tahu prosesnya bagaimana dan apa saja yang perlu kalian tuangkan dalam dokumen ini gitu ya jadi ini adalah ya apa main expectationnya gitu ya tidak sampai segini tidak masal namanya juga masih belajar gitu tapi setidaknya kalian tahu apa saja yang penting untuk dituangkan begitu ya dalam dokumen oke kita lihat lagi untuk jaringan bagian jaringan setidaknya sudah tergambar dari tiga tahapan yang sudah kalian kerjakan ya jadi yang pertama tentu saja IS requirement begitu ya AS requirement kemudian ada apa namanya metode yang metodenya sudah lah oke khusus untuk jaringan metode yang kalian yang sudah kalian kerjakan sudah oke requirement gathering kemudian simulation kemudian implementation selalu begitu ya requirement gathering simulation implementation bagian simulation ini tidak ada di semua bidang bisa jadi dalam konteks software engineering dalam konteks tidak ada simulasi langsung aja dibuat begitu kan ya tapi kalau dalam konteks jaringan yang implementasinya memakan biaya yang sangat besar dan effort yang sangat besar tentu saja kalian tidak mau gagal begitu ya gagal mengimplementasikan hanya karena gagal merencanakan begitu atau keliru dalam merencanakan atau kurang tepat menuliskan asumsi dalam perencanaan sehingga langsung gagal implementasinya makan biaya sangat banyak makanya dalam konteks jaringan atau infrastruktur jangan lewatkan tahapan ini simulasi saya perlu sampaikan bahwa di dunia nyata di Indonesia terutama jarang sekali jarang sekali industri yang melewati tahapan ini melewati tahapan simulasi yang sifatnya apa namanya seperti yang sudah kita lakukan begitu ya jadi di betul-betul computer based simulation kadang-kadang simulasinya hanya perhitungan matematis saja dihitung dan lain sebagainya oh ini betul dan lain sebagainya itu juga simulasi tapi alangkah lebih baik ketika kita simulasikan dalam konteks yang seolah-olah menggambarkan lingkungan yang sebenarnya perkara nanti simulasi pasti ideal simulasi pasti ideal jadi kalau kalian lewati tahap ini requirement gathering sampai ke simulation itu tuh kayak kalian ingin menuangkan semua yang diharapkan oleh klien secara ideal secara ideal apapun yang terjadi pada klien kalian ingin the best dan kalian do the simulation it works so far by simulation kalian present lagi ke klien ini sebetulnya works sih gitu kan dan lain sebagainya tapi saya perlu mengingatkan kembali ketika lewat tahapan itu dan masuk tahap implementation ya the world just didn't work like that gitu jadinya pasti akan ada yang harus kalian kurangi ketika kalian present kalian juga saya tidak bisa mengimplementasikan ini SDM-nya kurang diayanya kurang dan lain sebagainya oke it's okay kita realisasikan apa yang kita bisa tapi jangan jauh-jauh melancengnya dari dari planning begitu kan dan simulation nah idenya begitu studi kasus ini idenya begitu studi kasus ini kemudian ya ini mulai dari yang sangat mendasar prinsip-prinsipnya apa saja yang ini 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 kalau misalkan kalau misalkan kalian bingung ini ini bahasan ini atau narasi ini dari mana ini adalah narasi yang muncul dari requirement gathering dari client gitu jadi gak mesti sama gitu karena ini adalah hal yang disampaikan oleh pimpinan universe Indonesia gitu infrastrukturnya harus scalable secure dan sebagainya itu yang muncul dari mereka mungkin client yang kalian wawancara berbeda begitu ya jadi jangan diusahakan untuk sama gak melulu begitu silahkan cocokkan dengan file munculnya ini adalah muncul dari client oke arsitekturnya ini gak harus sama seperti kalian gambarkan saja apa yang kalian dapatkan dari client karena ini adalah hasil dari requirement kemudian kasaran prinsip implikasi begitu seterusnya sampai ke tahap yang kedua nah tahapan yang kedua adalah mengusulkan topologi ini yang penting karena kulih kulih jaringan begitu kan jadi mau tidak mau bagian ini adalah bagian yang cukup penting dari dari pemahaman kalian mengenai bagaimana membangun jaringan komputer ini dinilai di di beberapa bab sekaligus di bab network layer dibahas kemudian di link layer dibahas di case study 2 juga dibahas bagaimana kalian bisa menerjemahkan kebutuhan client dan menuangkannya dalam bentuk jaringan ini kalau kalian merasa oh saya sudah oke pak sudah paham itu berarti tugasnya sudah tercapai berarti ekspektasi dari kuliah ini sudah tercapai di tahapan topologi jaringan yang tidak ada di laporan ini yang tidak ada di laporan IT Master Plan dan kami harapkan muncul di laporan kalian adalah di tahapan ini tidak ada proses simulasi dan pengujian kalian bisa baca tapi di laporan yang case study 4 itu kami harapkan ada jadi kalian selain mengusulkan topologi jaringan kalian juga mengetesnya begitu kan mengetes skala topologi jaringan ini works by simulation satu by implementation juga jadi works both way simulation maupun implementation jadi di case tadi dua kayak gitu ini topologinya dibahas lebih detail silahkan ini kebetulan banyak sekali routernya kalau kalian mungkin tidak sebanyak ini ya tidak apa-apa tersekan kita sudah sepakat kalau yang kecil kalian asumsikan supaya ada lebih a little bit bigger tapi yang too complex kalian simplify tidak ada masalah kemudian ini sampai detail dibahas sampai bawah kalian mungkin harus membahas uji konektivitasnya begitu disini oke kemudian ini wifi kalau ada wifi silahkan di tahapan simulasi bisa ya kalian lakukan kalau perlu wifi bagaimana bagaimana simulasinya tapi kalau di level implementasi implementasi yang case 3 kan tidak bisa jadi tidak ada masalah oke begitu sampai bagian bawah adalah ada analisisnya begitu kan ini kalau tidak salah itu dari yang kalian tangkap dengan yang kalian usulkan itu mesti ada gap atau kesenjangan kenapa? karena itu yang mau dipursiukan dari laporannya jadi kalian makanya ketika ada yang tanya Pak bagaimana kalau misalkan ada asumsi begini kenapa saya simplifikasi itu muncul ya harus muncul analisis why? mengapanya harus kalian muncul awalnya ada 5 router awalnya ada 10 router terus jadi cuma 3 router why-nya tolong disampaikan gitu kemudian banyak hal pokoknya yang kalian let's say tidak bisa kalian implementasikan karena alasan tertentu pokoknya muncul aja semua di laporan ketika ada perbaikan dari setiap tahapan kemudian kalian merasa ini perlu diperbaiki setelah dapat feedback dari teman kalian misalkan dari ASDOS disampaikan di laporan jadi seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan dari setelah utai sampai sekarang itu kalau bisa sebisa mungkin muncul di laporan akhirnya itu karena itu pasti mungkin bisa jadi tidak muncul ketika presentasi kalian ketika kalian bikin video presentasi itu tidak muncul tapi pas laporan harus muncul jadi kita bisa tahu kondisinya kayak gimana kalau berubah berubahnya bagaimana muncul di laporan kayak gitu ini 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 formatnya seperti yang saya sampaikan tidak dibatasi artinya bebas kalian jangan limit yourself jangan batasi diri kalian dengan batasan-batasan yang kalian bikin sendiri atau kalian tanyakan ke saya kalau kalian tanyakan ke saya dengan lebih detail nanti saya merestriksi kalian jadi tidak boleh begini tidak boleh begitu selama tidak di laporan silakan lakukan sampaikan asumsinya dan sampaikan alasan kalian kenapa kalian melakukan hal itu udah kayak gitu aja buat saya gak usah khawatir dengan nanti gak seragam nanti gak sesuai ekspektasi kan komponennya sudah disampaikan ekspektasinya selalu saya remind pokoknya yang tidak saya atur jangan ditanyakan supaya tidak jadi saya atur kalau diatur nanti kebanyakan aturan sampai sini dulu lah ada pertanyaan ini baru pasul 1 ini kalau disini sampai plannya dalam 1 tahun 2 tahun 3 tahun kalau kalian yang usah selainnya se-visiblenya sampai menyampaikan plannya seharusnya begini itu juga sudah sampai menyampaikan kesenjangan yang dimiliki klien begini usulan kami begini itu juga sudah ada pertanyaan sampai sini ada yang mau tanya mengenai ekspektasi laporan akhir dulu silakan ini pertemuan terakhir gak pada datang cuma 22 orang datang anyway gak ada masalah ada pertanyaan sampai sini sebelum nanti saya masuk ke fase 2 di fase 2 saya minta untuk cerita 3 atau 4 kelompok proses setidaknya yang diceritakan apa yang sudah dilakukan sampai hari ini begitu kan kayak gimana ceritanya kemudian boleh sampaikan progres laporannya kalau mau presentasi silahkan ini supaya apa supaya teman kalian yang lain belajar karena saya tidak memberi balasan berarti tiap orang beda-beda kita pengen tahu kreativitas kalian masing-masing tidak ada masalah dengan berbagi gak ada masalah ada yang mau ditanyakan dulu sampai nampak 1 ekspektasi dokumen Btw ini karena imigrasi ke ini ya migrasi ke OneDrive jadi perantakan semua karena dokumen semuanya dibikin di Google Dokumen ini ada hal yang tidak bisa kita antisipasi sudah ini kita ke C04 nanti diperantakan begini ya jelek ya oke gimana bisa supaya bisa oke nah terakhir laporan cetak biru infrastruktur jaringan tadi contoh dokumen aslinya yang ada di dunia nyata dokumen yang dihasilkan dari proses yang sangat panjang dan tidak 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 disusun oleh satu orang tentu saja dan tidak disusun hanya berdasarkan satu mata kuliah begitu ya kalian belajar seluruh mata kuliah di produsis informasi digabung jadinya dokumen itu oke jadi untuk tahapan terakhir yang dikumpulkan hanya dokumennya saja tidak perlu bikin video tidak perlu presentasi sudah bikin dokumen saja laporan komponen yang diukur adalah sebetulnya adalah writing report dari CS01 CS02 CS03 jadi seharusnya kalian tidak membuat hal yang baru hanya menulis saja dan saya sudah ingatkan kan ya dari awal ketika kita mulai proses case study ini supaya ketika kalian mengerjakan suatu case study jangan cuma bikin slide-nya saja tapi cicil laporannya logikanya kan sebetulnya slide-nya muncul dari laporan kan tapi gak diminta laporannya saat itu baru hari ini dimintanya jadi mestinya komponen satu komponen dua komponen tiga nah ini sudah selesai sudah ada bahannya sudah ada bahannya dua komponen terakhir itu lebih ke estetik dan formatting laporan oke jadi supaya laporannya enak dibaca pertama berarti kalian harus bikin keterkaitan alur pembahas enggak putus-putus jadi dari introduction sampai terakhir dibikin alurnya supaya supaya bacanya enak enggak akan saya bahas di sini trik-triknya ini mestinya udah kalian dapat setidaknya di kuliah metodologi penelitian misalkan bagaimana kohesivitas antar paragraf dan lain sebagainya begitu itu itu lain soal tapi yang pasti silahkan tulis sehingga ada keterkaitan alur pembahasan dari awal yang kedua komponen lain yang sifatnya estetik dan presentation itu adalah kalau ini format laporan presentasi dan kemudahan pembaca memahami laporan yang mungkin indentation-nya diperhatikan penulisan bab dan subab-nya diperhatikan font-nya diperhatikan space-nya diperhatikan spasinya dan lain sebagainya gambar diagram itu akan sangat membantu tidak cuma tulisan tabel manfaatkan begitu ya kalau misalkan ada data yang disampaikan hal-hal seperti itu yang mungkin akan membantu membaca memahami ini ini apa namanya komponennya pokoknya ada 4 kelas saja antara kelas A, B, C, D yang 1 dapat 60-70 70-80 80-90 90-100 nilainya nanti mungkin variasi antara 1 dosen dengan dosen oh iya untuk CS-04 ini laporan yang akan periksa adalah saya dan Pak Ari langsung jadi ada 71 kelompok 70-an kelompok saya akan periksa 35 kelompok Pak Ari akan periksa 35 kelompok jadi khusus untuk laporan ini bukan as dosen yang periksa jadi silahkan disusun sesuai dengan yang disarankan sudah sebetulnya oh iya ini jangan sampai terjebak ke dalam hal ini ketika kalian menulis laporan biasanya banyak yang apa namanya terjebak dengan plagiarisme copy-paste dari internet copy-paste dari wikipedia itu tolong tidak dilakukan ikuti aturan-aturan citasi kalaupun memang kalian ingin mengambil dari sumber lain kan sudah ambil MPPI sinyalkan ya jadi ini maksudnya sudah bukan hal yang aneh tapi saya remind lagi supaya tidak melakukan supaya kalian tidak oke sampai sini ada pertanyaan sampai sini ada pertanyaan yang mau diklarifikasi ini baru pasal satu ya benar-benar jelas jangan dikasih waktu untuk klarifikasi di kelas begitu tapi di luar sama ASDOS masih menanyakan hal yang sebetulnya bisa diklarifikasi di kelas berarti belum belum paham tapi benar-benar enggak sih tapi saran dari saya pokoknya kalau kalian tidak diatur itu jangan ditanyakan silahkan kalian asumsi aja tidak itu biar enggak membatasi oke tidak ada tidak ada pertanyaan kalau tidak ada ini saya mau minta setiap kelompok untuk ini cerita untuk progress itu karena sudah selesai cerita aja cerita apa yang sudah kalian lakukan setidaknya mungkin informasi yang ingin saya dengar adalah satu state kalian sampai sekarang sudah berapa persen mungkin 70 saya ekspektasinya sudah di atas 75% 3 CS sudah selesai 75% silahkan itu sampaikan kemudian kalau mau ceritakan apakah ada hal menarik apakah ada perubahan revisi dan lain sebagainya silahkan saya tidak akan batasi oke saya mulai tapi karena cuma 23 orang berarti berapa kelompok mungkin mudah-mudahan bisa semua tapi gak tahu saya ekspektasinya bisa 3-4 kelompok tapi kalau tidak ada kalau bisa lebih saya juga gak ada masalah oke saya tutup ini ya apa namun share screennya nanti kalian boleh share screen kalau perlu ada yang di share screen silahkan saya mulai dari saya gak enggak 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 saya urut aja apa-apa silahkan saya lihat ada ada puput ada siapa lagi selamat pagi Pak saya kelompok yang di bawahnya Pak Bismillah lulus berarti gak ada ya salah nulis oh iya gak kelihatan yaudah Bismillah lulus soalnya apa-apa gak ada yang datang bener ya atau udah ada yang datang dari apa-apa sekarang Alma gak ada Pak Hita gak ada oh iya gak ada yang kelompok Bismillah lulus deh ada puput ada Sabrina takia ada Sabrina salsabila orang kap silahkan kelompok yang kedua yang Bismillah lulus siapa yang mau mewakili oke mungkin dari saya aja Pak cuman suara saya apakah tak adalah jelas soalnya disini tulisannya bandwidthnya low jelas oke kalau kemarin Alhamdulillah yang channel 1 channel 2 sama channel 3 udah selesai terus juga tanpa revisi cuman sebenarnya kemarin agak ragu-ragu gitu Pak karena sederhana sederhana banget gitu buat hasilnya soalnya waktu kita wawancaran juga itu perusahaannya cuman kayak kantornya tuh dalam satu ruangan gitu jadi kalau misalnya kita pengen ngikutin yang lain kayak banyak subnetnya gitu itu gak bisa soalnya kayak buat apa banyak-banyak subnet kan soalnya dia cuma satu ruangan jadi kita cuman bikin satu subnet terus kemarin waktu di channel 3 juga kita nanya ke beberapa asdos agak beda-beda gitu jawaban-jawabannya kalau untuk yang kasus cuma satu subnet terus tapi akhirnya udah jadi bikin cuman yang tadi Pak jadi kayak sederhana banget terus semoga semoga bener sih Pak cuman sih masih kurang tahu itu benar atau enggak cuman kalau misalnya kemarin waktu udah validasi lagi ke asdo suatu hari kamis pas yang asistensi terakhir itu katanya udah aman gitu terus kalau untuk yang progress yang C04 itu kita udah pindah-pindahin isinya dari slide ke dok eh ke apa namanya dokumen karena kemarin di slide-nya udah lumayan banyak dikasih penjelasan-penjelasan jadi kita pindahinnya lebih enak jadi tinggal dikasih narasi-narasi dikit aja buat pembukaannya oke oke terima kasih puput dan kelompok Bismillah lulus gak ada masalah seperti yang saya sampaikan sederhana juga tidak apa-apa karena memang mungkin solusi yang dibutuhkan saat itu tidak ada masalah silahkan tulis aja apa namanya alasannya argumennya gitu oke terima kasih puput dan Bismillah lulus kayaknya kita bisa semuanya saya harapannya bisa semua nih berapa sekitar 20 kelompok tapi gak tau kalau cuma 5 menit 5 menit bisa oke terima kasih berikutnya kelompok dam-dam atau apa-apa dulu saya balik ke apa-apa dulu deh ada yang udah dateng belum apa-apa oke gak ada kelompok lanjut ke kelompok yang ketiga di kelas A dam-dam Amanda Danela Zaryanti ada gak ada ada ya oke silahkan kalau mau share sekarang juga boleh silahkan kalau ada yang mau dilihatin boleh ke mute atau gimana ke pencet mute atau gimana kita memang lagi siap-siap iya pak kita gak ada share sekitin juga sih pak jadi kalau buat progres kita lebih ragu di topologi yang di CN02-nya itu sih pak itu terus kita juga kalau CN03 itu harus bener-bener sama banget sama hasil CN02 gitu gak ya pak enggak oh enggak ya implementasinya belum bukan enggak ya tapi belum tentu belum tentu sama oh nah iya gitu sih kemarin kita gak gak sama banget sama hasil CN02-nya terus saya tahu kenapa kita ada perubahan gitu pak revisi itu pas baru di CN03-nya gitu nah itu kita pas masukin ke yang di CN04-nya dua-duanya dimasukin atau yang perbaikannya aja pak ceritakan ceritakan mengapa berubah ceritakan berubahnya bagaimana dan mengapa itu muncul ya harus muncul di CN04-nya silahkan jadi ada perbaikan maksudnya perbaikan atau revisi itu mesti muncul supaya kita bisa juga menilai oh ada perbaikan ada progres jadi silahkan munculkan entah formannya kayak gimana mau ditampilkan dua-duanya setidaknya terlihat bahwa kelompok kalian apa namanya mengalami revisi atau perubahan dan dijelaskan apa boleh buat biar pengalaman buat yang lain revisinya terjadi dari pihak kalian atau dari klien atau bagaimana kira-kira dari pihak kita eh pak saya saya sama kelompok saya itu pas ngerjain channel 3 kayak jadi sadar kayak oh berarti topologi yang kemarin itu gak kurang 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 ya kurang benar aja gitu ya terus pas di konfirmasi kasus juga mereka bilang iya lebih benar yang sekarang gitu jadi kita ganti oke ada lagi status CS04 nya gimana nih kan tinggal satu hari dua hari lagi udah disusun tinggal yang CN02 nya yang perbaikan tadi belum dimasifin oke ini buat yang lain juga jadi kalau ada perbaikan atau revisi tolong disampaikan di laporan terakhir gitu ya di CS04 supaya terlihat ada perbaikan intinya belajaran begitu ya ada perbaikan kalau naro yang baru aja kami juga gak tau kalau ada sesuatu di belakang itu gitu ya sehingga terjadi perbaikan dan silahkan sampaikan mengapa terjadi perbaikan alasannya apa dan lain sebagainya mungkin setelah diskusi dengan klien kembali mungkin setelah diskusi dengan ASDOS mungkin setelah diskusi dengan dosen dan lain sebagainya silahkan disampaikan ya tidak oke terima kasih banyak Daniela dari kelompok yang ketiga Damdam sekarang saya balik lagi kelompok satu apakah sudah ada yang datang belum datang jadi saya ke kelompok empat dulu kelompok Dejar kelompoknya Dejar Cornell sama Al-Khadrina siapa tidak ada Cornell juga tidak ada tidak ada yang datang oke kita skip dulu supaya tidak membuang waktu yang lain biar bisa cerita kelompok Erli Indah Carlina Isyah siapa yang datang Carlina enggak ada Isyah juga tidak ada oke enggak apa-apa tiga yang enggak datang ente ente kadang-kadang ente rehan francisco abdulrahman ada siapa nih saya datang silahkan boleh jadi kalau misalnya progress buat channel 4 ya so far sih kita baru sampai join gabung-gabungin ppt-nya gitu dan kita kayak mau ngerangkum kata-kata apa yang kita harus tunjukin di laporan terus kalau masalah dari topologinya untuk yang di GCP udah aman karena kemarin channel 3 udah selesai tapi untuk yang di paket racernya kebetulan kemarin karena kita tuh baru merevisi itu setelah waktu channel 3 topologi paket racernya sehingga kita kemarin juga fokus ke GCP-nya dulu jadi yang di channel 3 topologinya itu belum benar maksudnya secara subnettingnya belum kita atur cuma nanti mungkin besok akan kita atur oke jangan lupa itu muncul kenapa tuh boleh tahu apanya ada perbaikan maksudnya kalian realize kalau itu kenapa salah karena kemarin waktu di channel 1 dan channel 2 kita kan define masalah dan define solusinya dan ternyata setelah kita tanyain ke dosen dan ke asdos solusinya tuh kayak kurang tepat dari kitanya jadi habis itu baru pada saat proses channel 3 kita akhirnya bikin solusi topologi yang baru yang kebetulan kemarin juga udah ditanyain ke asdos dan ke Pak Ari juga katanya topologinya udah bagus jadi kayak karena kita baru bikin topologi solusinya di channel 3 jadi belum sempat ini muncul ya jangan lupa muncul di laporan akhir ya di channel 4 bahwa ada perubahan ini buat yang lain juga jangan merasa kalau ada yang kayak gini berupa gitu wah nanti jelek laporannya enggak justru dengan begitu kita belajar dan enggak cuma kelompok kalian aja yang belajar yang baca dan yang lain juga belajar ternyata ketika mengusulkan solusi begini tidak tepat dan harus seperti ini dokumentasinya terlihat jadi tolong itu muncul juga di di laporan akhir ada lagi? itu aja sih Pak yang mau saya selamatkan oke terima kasih Francisco dari kelompok kadang-kadang NT lanjut ke kelompok Pak Kenzo Omarenzo Fadli Ariksa ada siapa yang saya tahu kalau Pak saya terdengar Pak jelas silahkan oke progresnya ya Pak ya dan ceritakan aja dari awal oke Pak kita kan permasalahannya di ekspansi ya Pak ekspansi cabang dari perusahaan yang kita wawancarain jadi kita kemarin ngebuat integrasi data lah Pak antara dua cabang dan juga ke web server yang dipakai sama software yang dipakai sama Fitri Saris Bako untuk perusahaan yang kita wawancarai nah itu udah berhasil di Suambungin dan kemarin juga di channel 3 itu udah berhasil implementasi GCP juga sih Pak sekarang kita lagi nyusun laporan tapi gak ada masalah ya gak ada revisi gak ada perbaikan dari flow awal sampai akhir gak ada masalah mungkin ada masalah ada ini sih Pak di topologinya tapi kita lagi benerin juga sekarang sih oke jangan lupa muncul juga ya itu ya di laporan baik Pak terima kasih Enzo dari kelompok Pak Enzo ini yang kelompok-lompok awal udah pada dateng tapi saya mau go through ke bawah dulu aja ya nanti yang terakhir balik lagi ke atas berikutnya kelompok IKEA Aiki Ada Keisha Neva Andi Afifah siapa nih yang Halo Pak suara saya kedengaran gak ya silahkan oke kalau dari kelompok kita itu kan kita jadiin organisasi UHAMK sebagai klien studi kasus kita terus kemarin tuh emang udah ada real casenya di organisasi tersebut jadi kita udah nyari tahu denahnya dan segala macemnya Alhamdulillah kemarin dari C01 sampai C03 udah selesai Pak terus kemarin udah sempat ngomongin topologinya juga sama kliennya dan topologi yang kita usulkan ke kliennya sama ke Pak Ari kemarin Alhamdulillah aman terus kalau untuk pengerjaan C04 nya sendiri itu dari C01 sampai C02 itu kita udah bikin di doxnya emang dari awal tapi C03 si Pak yang lagi on progress oke berarti aman ya tidak ada perubahan tidak ada revisi selama proses sejauh ini gak ada Pak oke terima kasih aman berarti ya kalau ada yang kalau ada cerita menarik kelompok lain juga ya boleh diceritakan biasanya yang masalah-masalah itu jadi cerita menarik dan itu saya saya tidak menganggap itu sebagai sebuah kelemahan ya silahkan laporkan justru mungkin itu jadi nilai tambah kalau ada kalian menemukan masalah dan dari masalah itu kalian belajar terima kasih Pak dari kelompok IKEA berikutnya dari jaringan 5G Safira Bonifacius dan Gibran oh iya Gibran Gibran ini ya Gibran udah mundur ya Bonifacius kalian kerjaan berdua kan ya iya Pak iya karena udah mundur sih dari kuliah jadi gak apa-apa bisa dicara tapi sebenarnya dari kelompok apa untuk pengerjaan kelompoknya itu dari awal emang apa dinamika kelompoknya kan agak kurang bagus jadi sebenarnya emang kayak agak sendirian gitu sih saya nah terus untuk yang fase ketiga kemarin emang kacau banget sih kelek gitu sebenarnya gimana coba-coba ceritain aja jadi pokoknya kayak apa kan harusnya networknya itu nyambungnya pakai VPC gitu nah tapi kayak gak bisa itu saya bingung gitu itu ketika di channel 3 aja problemnya atau mungkin ada yang keliru ketika nyusun biologi di awal oh waktu channel 2 itu sih emang ada sedikit revisi gitu tapi abis itu udah direvisi tapi bener-bener waktu C03-nya itu ada saya bingung gitu oke 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 terus so far sampai saat ini gimana status channel 3 maupun channel 4-nya channel 4-nya sih lagi disusun udah sampai tahap di channel 2-nya cuman ya apa eh iya channel 2-nya cuman channel 2-nya yang karena ada revisi kayaknya yang sebelum revisi ini belum dicantumin nanti mungkin mau dicantumin terus yang channel 3-nya ini sebenarnya agak bingung mau ngelaporkannya gimana soalnya kayak jelek gitu sih kalaupun tidak selesai dilaporkan ya gak apa-apa maksudnya gini gini saya 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 lebih berharap ketika pun kalian ketemu masalah dan tidak selesai gitu ya masalahnya tidak selesai artinya kamu belum tahu solusi mengejagakannya udah tanya siapa tetap belum selesai itu tetap dilaporkan jadi udah sampai mana stacknya di bagian mana dan statusnya belum selesai gitu misalkan sampai saat ini solusi tersebut saya belum nemu solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut itu tidak masalah dilaporkan saja di laporan di laporan akhir artinya sebetulnya secara umum apa saja yang kalian alami dan hadapi dari awal sampai akhir jangan ada yang dihilangkan jangan ada yang dihapus banyak kasus mahasiswa merasa kalau saya melaporkan hal-hal yang kurang baik ini saya nemu biasanya kasusnya deskripsi nanti kalau kalian deskripsi nemu sesuatu yang kurang bagus ketika melaksukan deskripsi itu disembunyikan bukan tidak tidak dilaporkan tapi justru dengan tidak dilaporkan jadi tidak belajar artinya yang belajar yang bersangkutan saja yang baca tidak belajar jadi saya sebetulnya sangat berharap kepada kalian semua pokoknya yang kalian hadapi yang kalian temui dilaporkan saja laporan yang baik experience yang baik dilaporkan experience yang tidak baik juga dilaporkan supaya yang baca belajar supaya yang baca belajar itu enggak cuma kamu doang yang belajar tapi yang baca juga belajar saya juga belajar supaya nanti setelah ada kasus kayak gitu lagi kami bisa kasih solusi yang lebih tepat oh kemarin pernah ada kasus kayak gini sebaiknya gitu ya jangan lupa ya jangan menganggap bahwa melaporkan hal-hal kayak gitu dianggap keemahan laporan kamu tapi tetap dilapor terima kasih oke terima kasih Bonifazis dari jaringan 5G lanjut saya go through ke bawah Jarkomdat spontan Rehan Shah Evan sama Sofi ada siapa disini oh ada Evan Sofi juga ada silahkan siapa mau mewakili halo pak ya silahkan untuk progress channel 4 saya sendiri kemarin kita udah bagi-bagi tugas sekarang kita lagi proses pemindahan juga dari powerpoint ke docs nya apa namanya untuk channel 3 kemarin itu Alhamdulillah kita belum menemukan kayak blockers gitu jadi kemarin kelar juga channel 3 lalu dari yang konversi dari Cisco Packet Tracer ke apa namanya ke GCP itu kan kemarin waktu kelas offline Pak Ari pernah disebutin juga kalau gak semua yang diimplementasin di Cisco bisa kita implementasin di GCP makanya kemarin itu sempat lama disitunya sempat mikirin mana yang masuk mana yang gak kita ikutkan jadi kayak kita lama di konsulnya kayak kita berkali-kali konsul gitu ke Asdus terus akhirnya akhirnya dapat input juga dari para Asdus terus akhirnya channel 3 kayaknya lancar-lancar aja sih Pak paling kayak gitu aja dari kelompok kita udah sih Pak selebihnya aman-aman aja harusnya oke oke terima kasih Evan dari Jarkom.spontan sebelum saya lanjut ke kelompok berikutnya saya harus mengingatkan sama kalian buat yang apa namanya buat yang upload video presentasinya di Google Drive bukan ditaruh di YouTube atau di video sharing platform lain tolong di ini ya tolong segera disiapkan di migrasi soalnya tinggal 6 hari lagi saya baca surat edarannya tanggal 18 katanya mau ditutup ya akhir minggu ini jadi tolong dipindahkan segera entah pindahkan ke YouTube atau pindahkan ke OneDrive gitu jadi soalnya Asdus kan enggak semuanya sudah mulai menonton dari minggu-minggu lalu kan ada yang mungkin baru mulai menonton jangan sampai gara-gara migrasi tersebut enggak bisa nilai kerjaan kalian gitu itu tolong saya mengingatkan tolong segera diantisipasi terutama bagian naroknya di Google Drive cuma dikasih di atas 1 giga sekarang soalnya tolong diantisipasi berikutnya kelompok jar komedat double T Isianita Rafa sama Ari Niel siapa nih yang mau mewakili Isianita tidak ada Ari Niel tidak ada juga Rafa ada Rafa enggak ada oh Rafa enggak ada juga oke kita skip jar komedi Alia Ludmilla Ardelia ada yang mau mewakili ada nih silahkan siapa yang mau mewakili ini silahkan kelompoknya lengkap oke pagi pak pagi silahkan oke untuk progress C04 sih untuk saat ini masih kayak bagi-bagi gitu sih pak dan udah ada pembagiannya untuk 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 lengkapin yang kemarin-kemarin buat channel 1 channel 2 terus juga untuk yang progress channel 3 sendiri kemarin enggak ada halangan sih pak Alhamdulillah mana-mana aja terus juga implementasi topologi sama buat ke GCP-nya juga enggak ada masalah gitu sih pak jadi aman ya enggak ada revisi enggak ada perubahan kalau untuk revisi dari topologi sih enggak ada sih pak aman-aman aja jadi enggak ada terkait revisi dari topologi sama GCP-nya oke oke terima kasih Ardelia dari Jarkomedi saya lanjut terima kasih lanjut Jarkomin aja Amira Christopher Alfiona silahkan ada siapa yang mau mewakili Merah tidak ada Christopher tidak ada Alfiona oke Alfiona juga tidak ada skip skip Jarkom Siu Arshan Sanki sama Adham silahkan siapa yang mau mewakili ada nih Halo pak ya selanjutnya untuk progress channel 4-nya kita masih awal sih pak masih bagi-bagi aja belum belum lumayan kebentuk channel 4-nya tapi untuk channel 3-nya alhamdulillah lumayan lumayan terimplementasi cuman kami tuh kan subnetnya lumayan banyak ya pak ada beberapa subnet yang menurut kami tuh identical gitu pak karena kita sekolah terus itu untuk siswa gitu jadi di subnet itu beneran access point dan IP-nya penyebarannya juga sama identical banget untuk jadi pas diimplementasi di GCP-nya kami ngambil perwakilannya gitu pak supaya gak terlalu rumit di implementasinya apa lagi channel 2-nya kemarin tuh selesai pak cuman untuk setelah kan kami kelas kemarin kan sama pak Ari habis itu tanya-tanya ternyata ada yang bisa dioptimize lagi jadi karena awalnya itu topologinya bentuknya kayak desainnya bentuk siklis gitu pak jadi kayak circular jadi kalau misalnya routingnya itu dua arah bisa kanan-kiri gimana nah untuk kata pak Ari untuk dioptimize lagi kita harus nambah router jadi kalau misalnya ada satu kabel yang terputus opsi routingnya masih lebih banyak nah itu kami udah implementasi di di paket tracernya cuman hanya baru desain aja untuk dikonfigurasi routingnya OSPF segitunya belum berhasil diimplementasi karena kepepet di CN03-nya jadi kami optimize di CN03-nya dulu baru di paket tracer yang udah diperbaiki ini tapi untuk di CN03-nya kami mention juga desainnya cuman hanya desain aja belum ada belum ada konfigurasi yang yang benar gitu pak di paket tracernya nah cerita ini muncul ya harus muncul di laporan ya bahwa ada optimisasi desain arsitektur dan sebagainya itu harus muncul ya supaya supaya kelihatan gitu supaya belajar oke siapa oke ada lagi sementara itu sih pak paling kendala-kendalanya oke oke terima kasih Jarkom Syu Arsan dari Jarkom Syu sedikit lagi Jarkom Syu ada aneh Kevin Steven halo pak ya halo silahkan Kevin mungkin cerita sedikit dari CN04-nya untuk CN04-nya mungkin saya kontok saya juga sama kayak yang lain baru mulai-mulai dikit baru ngebagi dan baru ngegabungin PPT-nya yang dari CN01-1 sampai CN03-nya nah untuk CN01-1 sampai CN03-nya sendiri Alhamdulillah udah cukup aman pak mungkin di channel 2 itu sempat ada revisi revisinya itu di struktur laporannya aja sih waktu itu kami sempat lupa naruh table pembagian submitting jadi untuk channel 3-nya yang di VPC-nya itu udah ada table pembagian di laporannya nah untuk channel 3-nya sendiri sudah cukup aman juga jadi untuk ininya ada temen saya yang waktu itu sempat ikut kelasnya tapi bukan kelas A gitu jadi dia ngusulin kalau buat ngebikinnya itu bikin 3 VPC aja jadi satu itu buat private server satu buat public server terus satu lagi itu yang isinya subnet-subnet buat organisasinya itu nah untuk channel 3-nya jadi kami implementasinya kayak gitu dan Alhamdulillah udah cukup aman juga pak oke itu pokoknya cerita-cerita kayak tadi harus muncul dan mengapa ada simplifikasi dan lain sebagainya seperti biasa saya terus ingatkan tolong muncul di laporan akhir ya dalam writing report biar bisa kita baca sama-sama soalnya kalau presentasi dan video itu yang mau nilai asdos saya cuma lihat random aja saya lihat beberapa video dan slide tapi kalau laporan akhir itu saya dan Pak Ari akan baca semua sorry maksudnya ya setelah akan dibaca Pak Ari tapi kita akan baca dari awal hingga akhir dari channel 1 sampai channel jadi biar flow-nya ada kalau ada histori juga resisi dan lain sebagainya mesti muncul biar saya bisa tahu ya oke terima kasih Kevin dari kelompok JarscomSquid Jack Komdat Amelia Faiza Zahra ada yang mau mewakili siapa yang mau mewakili ini udah ada semua nih Amelie ada Faiza ada saya Faiza untuk channel 4 kita udah mulai bagi-bagi struktur isinya apa aja terus udah mulai mindah-mindahin tapi belum semua sih Pak kemudian untuk channel 3 kemarin Alhamdulillah hasilnya mungkin sudah cukup baik walaupun pengerjaannya effort terus untuk channel 2 nya jadi kita ada uji konektivitas yang masih gagal dari satu titik ke titik lain jadi kemungkinan di channel 4 akan kita revisi oke udah tau masalahnya dimana atau gimana itu udah sempet nanya ASDOS dan kemungkinan besar di subnetting jadi kita masih coba-coba sih Pak sejauh ini oke pokoknya kalau ada revisi silahkan dilaporkan dan silahkan diperbaiki jadi prinsip di studi kasus itu gak ada yang sempurna sampai akhir nanti di dunia kerja juga gak ada yang sempurna sih yang penting working solution satu ya itu yang work yaudah kita lanjut kita proceed dengan solusi tersebut oke terima kasih dari kelompok J Komdat terima kasih Pak lanjut kelompok Lulus Haura Lulu Kezia siapa mau mewakili Haura tidak ada Lulu tidak ada juga Kezia tidak ada juga ya tidak ada saya skip berikutnya kelompok Mabes Alvito Stephen Nathanael siapa yang mau mewakili kelompok Mabes silahkan Nathanael untuk C04 nya kami masih belum Pak tapi waktu itu kami nanya sama Pak Ari katanya untuk ada revisi untuk topologi kami soalnya kami cuma pakai satu router jadi misalnya kalau ada masalah router yang gak bisa gak bisa jadi putus-putus ya sementara Halo Pak ya halo untuk C04 kami masih belum tapi untuk C03 kan kami waktu itu ada nanya sama Pak Ari routernya disuruh diganti jadi 4 biar saya kalau ada satu kendala router gak bisa sistemnya masih bisa jalan tapi itu masih belum bisa kami implementasi Pak jadi kami di C03 masih pakai satu router tapi pada saat uji konektivitas itu masih ada permasalahan juga ada beberapa yang gak bisa diakses itu aja Pak dari kelompok kami oke selesai tapi anyway silahkan kerjakan dua hari ini revisi silahkan kerjakan coba kerjakan nanti kita lihat kamu bisa selesai sampai dan problem dan kendala tadi sarannya dari Pak Ari kendala yang muncul ketika kalian melakukan uji konektivitas itu tolong dilaporkan juga di laporan oke terima kasih Nathaniel dari Mabes berikutnya pasti nilai A Tarik Aryo Adin siapa yang mau mewakili Tarik gak ada Adin tidak ada ada satu lagi siapa Aryo berikutnya Polar Bear Aldia Andrea Raisa siapa yang mau mewakili ini tidak ada Arya gak ada Andrea juga gak ada Raisa gak ada oke kita skip Tipot 418 Algifari Faris Umar ada nih siapa yang mewakili kok jadi gak ada tadi saya lihat Faris udah gak ada sekarang oke gak ada skip juga Ada siapa ada siapa nih Wega Sultan gak ada Atika Atika juga gak ada oke kita skip dulu kalau gitu trio kuek-kuek Yelda Priyanka Zuhal ada silahkan siapa yang mau mewakili ya Pak jadi kalau untuk kami sendiri dari channel 2 itu ada perbaikan dan sudah dilampirkan pada pengumpulan submisi di channel 3 juga sama untuk pembaikan topologinya juga sudah berjalan antar subnettingnya sama antar kalau kami antar kampus itu udah bisa terhubung terus juga untuk channel 3 kami ada beberapa penyesuaian sih Pak jadi kan kalau misalnya di topologi mungkin menggunakan router tapi kalau di GCP itu cuma ada pengaturan server saja gitu kami itu membatasi hanya di pengaturan seperti private dan public servernya aja gitu gak bisa terimplemento sampai kayak benar-benar routernya gitu dan untuk routernya dan untuk channel 4 itu kami baru bagi-bagi aja sih Pak nanti kedepannya juga bakal kami masukkan ke laporan untuk yang sebelum sudah perbaikan itu ya proses revisi tadi muncul ya di laporan ya baik Pak oke terima kasih Zohel dari kelompok Triakokwek kelompok Wong Putri Michael Cynthia Putri gak ada Michael juga gak ada Cynthia juga gak ada ya oke kita balik lagi ke atas tadi siapa yang baru datang di atas yang belum apa-apa udah ada nih kayaknya nih apa-apa apa-apa ada siapa Aiko Pak 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 sebenarnya untuk C04-nya kami progresnya mungkin baru bagi-bagi tugas sih Pak dan belum selesai untuk C03-nya Alhamdulillah aman tapi kemarin sebenarnya untuk C03-nya masalahnya ada di topologi C02-nya tapi pas pembuatan C03 kemarin setelah konsultasi sama ASDOS dan Pari juga kami udah nge-revisi sih Pak sesuai dengan konsultasi tersebut jadi Alhamdulillah sekarang udah aman tinggal memindahin aja ke slide C04-nya oke revisinya just seperti biasa jangan lupa untuk dilaporkan di C04 pokoknya semua yang kalian alami dilaporkan yang baik dan yang buruk juga dilaporkan supaya yang lain bisa baca oke terima kasih Pak Vita terima kasih Pak tadi siapa lagi yang sempat ke skip The Jark The Jark udah ada yang datang belum Deja Cornell Al-Khadrina gak ada oke skip yang udah dua kali di skip gak akan dapat lagi Carly tadi Carly sempat ke skip ya Indah Carly Carly sama Isya ada yang sudah datang iya Pak ada Pak ya silahkan oke kalau misalnya buat yang C04 itu kita udah bagi-bagi tugas terus udah mulai ngegabungin dari C01 C02 C03 udah itu udah dibagi-bagi mungkin kalau misalnya dari yang C02 ke C03 itu ada ada beberapa revisi gitu Pak yang kita dapet dari konsultasi sama Asdosnya jadi mungkin nanti di C04 nanti bakal ditampilin revisi-revisinya itu gitu sih Pak oke sip sip ya terima kasih Carly dari Early MTK NG udah Patenzo udah IKEA IKEA tadi udah belum ya kok saya lupa IKEA udah ya udah Pak udah Jaringan Refgi udah Jarkom Dat Sona udah Jarkom Dat Fisyenita Rafa Arinil ini tadi belum Fisyenita gak ada Arinil gak ada juga Rafa Rafa gak ada oke udah dua kali di skip ya kita tidak balik lagi Jarkom jadi sudah Jarkomin aja sudah Jarkomin aja sudah ya tadi ya atau belum Amira Christopher Alviona sudah ya tadi atau belum ini gak ada juga emang Amin oh ya ini belum dan tidak ada juga ya tidak ada juga oke gak apa-apa dua kali di skip skip Jarkom Siu sudah Jarkom Sku sudah Jarkom Dat sudah Lulu sudah Mabes sudah Pasti nilai A Tarik Aryo Adin sudah ada yang datang Aryo Adin gak ada oke gak apa-apa Polar Bear Alia Andrea Raisa Alia Mutia Andrea Deborah Raisa Belum Belum Gak ada juga ya oke Gak skip Tipot ada yang sudah datang Al-Givari Faris Umar Gak ada oke gak apa-apa skip Riji Wega Atika Sultan nah ini Riji silahkan ada nih ya silahkan sudah sudah jelas oke sejauh ini kami baru bagi tugas buat CO04 sih Pak kebetulan buat gabung-gabungin cuman kayaknya udah cukup paham buat ntar gabunginnya gimana oke alur dari C1 sampai C3 ada masalah sebenarnya iya karena apa namanya masih kayak ngawang-ngawang gitu ngerjakannya jujurnya seperti itu terus tapi statusnya gimana sekarang apakah sudah ada sesuatu atau masih harus ada revisi lagi nih pas mau ngelidain laporan akhir nih mungkin nanti bakal nanya terus lagi konsultasi lagi Pak kami baru sempat diskusi lagi Pak oke ini dua hari terakhir silahkan manfaatkan tapi apapun yang terjadi silahkan selesainya dua hari ini selesaikan dan silahkan kumpulkan saya tuh gak mau nambah-nambahin deadline lagi udah mau uas ya dua hari lagi jadi apapun yang terjadi dua hari ini silahkan selesai oke kita bakal usaha semaksim mungkin sih oke terima kasih 3G WG dari 3G oke sudah Wong Wong terakhir Wong Putri Michael Cynthia ada seorang yang datang oh tidak oke selesai sudah alhamdulillah semua sudah setidaknya saya tahu statusnya masing-masing ada beberapa kelompok yang tidak sempat presentasi tidak ada masalah terakhir mungkin 4 menitan lah kalau ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi tidak ada beneran ya tidak ada ya oke kalau tidak ada saya ucapkan terima kasih sudah apa namanya melesaikan proses perkuliahan JARCOMDAT selama satu semester ini hari terakhir pertemuan deadline masih hari Jumat besok laporan kemudian hari Rabu masih harus upload video hari Jumat ngasih feedback yang Rabu dan Jumat itu backdate sebetulnya ya tapi finalnya sebetulnya besok besok mengajarkan laporan saya mau menyampaikan bahwa laporan akan diperiksa oleh dosen langsung jadi silahkan do your best terima kasih banyak sudah bersama saya dan Pak Ari dalam satu semester ini mudah-mudahan output dari case study ini bisa memperdalam apa yang sudah kalian pelajari di sebelum OPS dan silahkan karena ini adalah model pembelajaran yang pertama kali model case study ini saran dan masukannya kami tunggu di EDOM silahkan sampaikan supaya proses case study ini bisa lebih baik di tahun-tahun berikutnya atau semester berikutnya saya enggak tahu katanya Jarkom dan Jarkomdat mau dibuka lagi semester depan supaya yang lain enggak ketinggalan ketemu banyak yang belum mengambil tapi enggak tahu kalaupun tidak dibuka ya at least buat pelaksanaan Jarkomdat dan case study ini di tahun-tahun oke terima kasih banyak nice to meet you all terima kasih atas kebersamaannya selama satu semester ini kuliah terakhir kuliah wajib dengan saya unless kalian mau mengambil topik skripsi di bidang jaringan which is not impossible gitu ya karena saya ada tiga orang mahasiswa sistem formasi juga yang ujung-ujungnya mengambil skripsi fokus di bidang jaringan ya terima kasih semuanya selamat selamat mengerjakan apa namanya menyelesaikan CS04 selamat menjalani pekan UAS dan mudah-mudahan tetap semangat sampai akhir perkuliahan nanti semester 8 ya terima kasih semuanya Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih Pak terima kasih Pak Sampai jumpa di video selanjutnya